Jika kita berbicara tentang Amerika, pastinya yang terbersih dalam pikiran kita adalah negara adidaya yang maju dalam bidang ekonomi, teknologi, dan sumber daya manusia. Namun faktanya dibalik semua itu, diskriminasi dan rasisme masih saja kerap terjadi hingga sekarang. Bahkan ada salah satu sekte paling terkenal di Amerika bernama Ku Klux Klan. Ku Klux Klan adalah grup yang paling ekstrim dalam menyuarakan superioritas orang kulit putih dan rasisme, serta diskriminasi terhadap orang kulit berwarna, terutama orang kulit hitam dan orang Yahudi. Organisasi ini juga tidak jarang meneror dan membunuh dalam kampanye rasis mereka. Kelompok ini berkeyakinan bahwa ras kulit putih adalah ras yang terbaik. Organisasi ini kerap menjalankan aksi brutalnya terhadap warga kulit hitam, bahkan mereka juga menyerang warga kulit putih yang dianggap sebagai pelindung kulit hitam. Amerika Serikat pernah mengalami Perang Sipil antara 1861 hingga 1865 yang disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai perbudakan orang kulit hitam. Sebelas negara bagian selatan yang menamakan diri Konfederasi, berusaha memisahkan diri dari Amerika Serikat, namun gagal setelah kalah dalam Perang Sipil. Di akhir perang, enam mantan perwira Konfederasi membentuk sebuah perkumpulan di mana anggotanya terdiri dari orang-orang yang mendukung superioritas orang kulit putih. Perkumpulan ini sering mengadakan pertemuan dan membentuk apa yang mereka sebut Invisible Empire of the South, karena grup ini tumbuh di bagian selatan Amerika Serikat. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi orang-orang yang masih ingin menguasai Amerika. Setelah perang usai, mereka masih ingin menjadi penguasa tanpa mempedulikan pemerintah yang ada. Sejak muncul pertama kali pada abad ke-19, klan ini tumbuh dan terus berkembang dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Klan generasi pertama berlangsung pada 1865 dan berakhir enam tahun kemudian. Belum kuatnya struktur organisasi ini menyebabkan klan tidak bisa bertahan meski anggota yang berhasil direkrut cukup banyak. Pada tahun 1915, klan kedua pun terbentuk. Lahir dari seorang pria bernama William Joseph Simmons, pria ini menjadikan anti-imigran dan anti-katolik menjadi dasar ideologi klan. Dari sinilah pemakaian kostum putih kerucut dimulai. Namun pada 1944, klan kedua ini berakhir. Setelah klan kedua runtuh, muncullah klan ketiga dengan mengusung hal yang sama dan masih bisa bertahan sampai sekarang. Misi dari KKK masih sama sejak pertama kali didirikan di Amerika. Misi utamanya adalah menegakkan supremasi orang kulit putih. Kelompok ini ingin Amerika hanya ada orang kulit putih saja. Orang kulit hitam atau penduduk asli dianggap mengganggu dan tidak pantas hidup dengan kedudukan apapun. Misi selanjutnya yang dilakukan oleh KKK yaitu menguasai negara, mereka meletakkan orang penting di dalam pemerintahan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil untuk lebih memudahkan mereka dalam menguasai Amerika. Beberapa aksi brutal yang paling membekas adalah pada tahun 1920, kerusuhan berbau ras diluncorkan di Oklahoma hingga menyebabkan warga kulit hitam yang menjadi pengusaha tewas. Selanjutnya, mereka juga menculik wanita untuk dibunuh setelah sebelumnya diperlakukan dengan tidak senonoh. Terakhir, mereka juga melakukan pembunuhan massal di Greensboro. Karena sepak terjang dan aroma mistisnya, Keklux Klan adalah salah satu organisasi yang terkenal di Amerika Serikat. Oleh karena itu, para pelaku industri entertainment menjadikannya sebagai salah satu referensi. Contohnya, film Bad Boys 2 yang dibintangi oleh aktor Will Smith. Terdapat satu adegan di mana anggota Keklux Klan mengadakan ritual membakar salib. Serial terkenal X-File juga pernah membuat episode mengenai pemain baseball kulit hitam yang dibunuh oleh anggota Keklux Klan. Seringkali, Keklux Klan disinggung dalam sebuah film atau novel atau bahkan sebuah lelucon untuk mengangkat isu diskriminasi dan rasisme yang masih terjadi di negara seperti Amerika Serikat. Bahkan kekejaman kakak dapat disaksikan dalam film dokumenter berjudul Mississippi Burning. Saat ini, kakakak masih ada dan terus menjalankan aksinya. Organisasi ini mulai menetapkan anggotanya di pemerintahan Amerika secara diam-diam. Kalau kakakak terus tumbuh dan tidak segera dihancurkan, mungkin Amerika sendiri yang akan hancur dan merubah menjadi negara baru. Nah, itu tadi guys. Informasi yang dapat kami berikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa and have a nice day! Sampai jumpa and have a nice day!